Kami itu agak-agak ragu-ragu, oh Honda bikin mobil hybrid memasuk Indonesia, apakah bisa? Merupakan mobil SUV, merupakan mobil yang dulunya bisa sedikit main kotor-kotoran, namun sekarang banyak bermain di kota-kota saja. Merupakan SUV yang baru mengenal elektrifikasi. Merupakan SUV yang sebenarnya bisa arogan. Namun entah kenapa SUV ini jarang yang arogan, karena mungkin ini monokok. Hmm, apakah lebih cocok dipanggil crossover? Ini adalah Honda CR-V Hybrid. Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi. Sebelum kami review mengenai Honda CR-V yang pertama di elektrifikasi, hmm, sedikit sejarah mengenai Honda CR-V selama berada di bumi ini. Dahulu kala semenjak kemunculan CR-V yang pertama ditujukan untuk orang-orang yang suka bertualang. Yes, jalan dengan singkatan CR-V, yaitu Compact Recreational Vehicle. Namun istilah ini sudah mulai pudar, karena semakin banyak juga jalan asfalnya. Maka singkatan tersebut sudah tidak relevan lagi. Lalu menjadi Comfortable Runabout Vehicle. Generasi pertama ini muncul tahun 96 dan masuk Indonesia tahun 99 secara completely built up. Anda bisa lihat review lengkapnya CR-V generasi pertama ini di Yuska Review bersama si mamang-mamang itu. Kalau penasaran silahkan nonton. Generasi keduanya muncul di Indonesia pada tahun 2003 dengan bentuk yang sedikit lebih membulat. Namun ya masih ada kotak-kotaknya juga. Tetap bergaya maskulin dan tetap masih menyediakan meja lipat seperti di generasi pertamanya untuk rekreasi. Namun semenjak generasi ketiga, CR-V seakan-akan ingin keluar dari tema rekreasi. CR-V generasi ketiga ini muncul tahun 2007. Sudah tidak disediakan lagi meja lipat dan bodinya semakin membulat dan kelihatan menjadi gemoy. Dan punya julukan khusus untuk CR-V yang ini yaitu CR-V Kura-Kura. Karena apabila dilihat dari samping mirip dengan tempurung kura-kura. Kemudian lanjut generasi keempat yang muncul dan dijual resmi tahun 2012. Bentuknya mirip-mirip dengan generasi ketiga namun lebih terlihat manis dan lebih cocok mungkin di perkotaan yang modern. Lanjut generasi ke enamnya yang terkenal dengan nama CR-V Turbo. Yes ini merupakan CR-V berturbo yang pertama. Terlihat lebih bulky dan lebar serta dengan lampu yang sipit. Anda bisa nonton video review lengkapnya juga di channel Motomobi ini. Lalu ini dia yang terakhir, yes generasi CR-V yang ke enam. CR-V yang ini bukan terkenal dengan turbo-nya lagi. Namun yes sudah terelektrifikasi. Dengan nama CR-V Hybrid julukannya. Hmm kami penasaran sekali dengan CR-V ini. Sebagus apa? Nonton sampai habis video ini. Yes ini adalah Honda CR-V yang baru. Akhirnya kami tes juga nonton video ini sampai habis. Karena ini mobil luar biasa. Diluar ekspektasi rasanya. Tapi kita bahas dulu bentuknya. Bentuknya ini Honda zaman now sekali. Tapi ini adalah Honda CR-V paling keren menurut kami. Tapi gak tau kenapa. Ketika di parkiran itu kayak biasa aja gitu. Bareng mobil-mobil lain ya it's just another CR-V. Mereka keren. Mungkin ada warnanya kali ya. Lampunya ada adaptif auto high beam. Logo Honda-nya besar. Ini ada radarnya sepertinya dalamnya. Ukurannya. 4.691. Kecil ya? Wheelbase-nya 2701 mm. Ukurannya pas. Dan masih ke CR-V-CR-V-an. Untuk menyelami kemacetan dalam kota. Masih pas juga. Dan kalau kita lihat belakangnya. Masih ada mirip dengan CR-V yang sebelumnya. Gaya lampunya. Ada R3-R3-nya juga. Kenapot. Wah ini kenapot. Frame doang. Aslinya kenapotnya ada di dalam. Kanan-kiri. Sebenarnya sudah kami buat first impression reviewnya. Ada di channel Motomobi juga. Sekarang kita bukakan mesinnya. Spring loaded. Bagus. 2.000 cc. 4 silinder. V-Tech. Ini versi hybrid. Jadi tidak ada turbonya. Kalau yang non-hybrid. Dapat mesin turbo. Tapi yang kita bahas ini hybrid. Hybrid itu yang lebih spesial. Mesinnya sendiri 147 PS. Dengan torsi maksimal 181 Nm. Kemudian motor listriknya 184 PS. Dengan 335 Nm. Torsinya. Kuat sekali motor listrik untuk ukuran hybrid. Nah hybrid itu pakai baterai. Tapi baterainya tidak besar. Baterainya tidak seperti di baterai mobil listrik. Ataupun plug-in hybrid. Ini baterainya hanya sekitar 1,4 kWh saja. Karena buat irit-iritan saja. Bukan buat jadi mobil listrik. Kita masuk ke dalam mobil. Ini kuncinya. Sudah dipakai cover. Kuncinya kecil imut. Typical Honda. Kami suka kunci yang kecil imut begini. Padahal kunci ini bisa buat nyalakan mobilnya. Nah nyala. Berhasil. Ini berguna sekali. Karena kalau kabin lagi panas. Habis kejemur matahari. Terpakai. Bicara soal kabin. Ini adalah mobil baru. Ini adalah mobilnya punya rental Rangenet. Mereka baru beli mobil ini. Kemudian langsung dipinjamkan ke kami. Apabila Anda mau nyewa Honda CR-V Hybrid. Silahkan hubungi langsung ke Rangenet. Sekarang kita unboxing dulu. Karena ini mobil grass baru. Hebat tuh rental ya. Biasanya kalau orang punya mobil baru. Pengennya nge-boxing sendiri gitu ini. Menyerahkan ke MotoMobi untuk unboxing. Wuh. Enak ya. Dor tu matuh. Selamat deh. Selamat menikmati. Enaknya Kita ke bagasi dulu Bisa Bagasnya itu lega Sekali ya Tapi gak dapet row ketiga Karena ini adalah yang hybrid Di bawah situ mungkin ada baterai Kalau yang turbo Dapet row ketiga Hold to set height Oh tingginya bisa diatur Kalau udah pergi Dia nutup sendiri Ya Tapi kalau segitu lamanya sih Barang ada di colong orang duluan ya Jok belakangnya Enak Empuk Semua kulit Jarak dengkul kami dengan jok depan Posisinya terkami tinggi kami 174 Masih lega Masih jauh Kaki masih bisa masuk Headroomnya sebenarnya Gak lega-lega amat Tapi cukup Tidak kejeduk soalnya Dan masih bisa Disenderin lagi Nah tuh Bisa sampai segitu Nyendernya Luar biasa Banyak juga tuh Solisinya Jadi kalau pakai driver Hari-hari itu masih enak Armrestnya Besar sekali Ada dua cup holder Dua cup holder ini Kalau ditaruh cup Tidak mengganggu Armrestnya Gak berubah jadi Circuit rest gitu Enggak Enak pas Duduknya pas Tingginya pas Kalau betiga di belakang Lebih gak enak Sudah pasti Lebih keras Duduknya pantatnya Ada lubang AC di belakang Dua buah colokan USB-C Kantong pintu bisa naruh botol Tapi botolnya yang gak tinggi-tinggi amat Ini bisa naruh sesuatu juga Ada kantong di belakang Jok depan Panoramic roof Bisa menerangi sampai ke belakang Enaknya di belakang Ya gak Dibilang lega sekali Enggak Tapi Masih sangat oke sekali Di depan Oh iya Door trimnya Belakang Masih Masih keras Mobilnya sudah kami nyalakan Karena panas Dashboardnya Empuk-empuk semua Door trimnya empuk Kayak yang belakang Ini juga empuk-empuk Nah di Yang hybrid ini Ada jahitan Merah Di joknya Di setirnya Di shifternya Kalau yang turbo Tidak Dan ini Gayanya Gaya-gaya di Honda zaman now Di Civic juga begini Platformnya sama kayak Civic Jadi ini merupakan Civic yang tinggi Sebenernya Lubangnya sih dari ujung sampai ujung Tapi yang jadi AC Lubang AC beneran tuh Seperti biasa Tempatnya di sini dua Sama satu Ada head unit Yang keren Ini multifungsi Bersi dipencet Oke terus Menyebalkan Ada power flow Seperti biasa Mobil hybrid Tapi ini Gambar itu Tampilannya itu keren Ada Wireless Apple CarPlay Dan audionya Bose Audionya ini Lumayan Enak Ya kan Semua setting-settingan Mobil Ada di sini juga Karena ini head unit Yang terintegrasi Dengan Boilnya Mobilnya Dan ini bukan hanya Touchscreen Tapi ada tombol-tombol fisik Seperti home, back Dan puter-puteran volume Sama next and previous Tracknya juga Tombol fisik Kami suka tombol fisik Mencetnya tuh Puas gitu Fitur safety-nya lengkap ya Honda Sensing ya Jadi Ada adaptive force control Link keeping Krem sendiri Segala Menyelamatkan kita lah AC-nya Dual zone Dan puter-puteran fisik Honda tuh kami suka Mendengarkan gitu Apa maunya Reviewer Puter-puteran fisik Ada dual zone Tengah tuh untuk Blower AC-nya Yang kami heran sebenarnya Ini kami set 27 derajat AC-nya Dan di luar ini 28 derajat Kenapa dingin ya Shifter-nya Seperti biasa Model begini PRND Ada B B-nya itu Brake Artinya Jadi Ada regenerative braking Lebih kuat Apabila kita Melepas gas Untuk deselerasi Ada driving mode-nya Sport Normal Dan Eco Heal descent control Ram tangan jari Dengan auto hold Setirnya Setir Honda juga Jempol kanan untuk urusan Cruise control Dan ada adaptive cruise control Terus ini ada puter-puteran nih Untuk mengatur MID Sisi sebelah kanan Sebelah kiri Untuk urusan audio Ada puter-puteran juga Untuk mengatur MID Sebelah kiri Instrument cluster Full layar Ini kalau kita Pakai yang dua dial Seperti ini Sebelah kanan Adalah speedometer Sebelah kiri Bukan RPM Tapi Powernya Ini dari 0 Sampai 100% Power yang dipakai Ketika kita Jalan nanti Dan Ada hijau-hijau Ini kirinya Itu charge Itu regenerative braking-nya Kami suka ini Ini Gak rumit Tapi Informatif Kanan ini adalah Bensin Indikator bensin Bar bensin Bar biasa Bukan Jadi satu malayar Sebelah kiri Yang biasanya Temperatur Ini adalah Indikator baterai Posisi baterainya Nah tadi Pindah dua bar Dia Mesin langsung nyala Nah ini Sisi kanan Kita bisa ganti juga Untuk urusan kematan Dan Ini Posisi Khybritan Sumbul Power tailgate Traction control Dan dua tombol kosong Bisa diisi-isi oleh Sosoris Ada dua buah memory sheet Karena ini Electric sheet Electric sheet-nya lengkap Naik turun Depan dan belakang Kami suka Ada lumbar support-nya Yang posisinya bisa diubah juga Lengkap Tapi kalau di sisi penumpang Tentu enggak Setirnya bisa diatur tilt Dan teleskopik Menghasilkan posisi nyetir Yang lumayan Enak Kenapa kami bilang Lumayan Karena Di posisi paling rendah pun Kami masih ngerasa Agak lebih tinggi Kayaknya turunan dikit Enak Tapi enggak apa-apa Ini sudah pas Nyetir Jauh Dengan posisi nyetir begini Enak Kepraktisan Kantong pintu ada Tempat sini Ada kantong pintu ini Bisa naruh botol Ada tempat di bawah sini Ada wireless charging Cuma Entah kenapa Tidak bisa ngecharge iPhone kami gagal terus Tercharge disini ya Kayak di mobil korea Mobil korea juga kami iPhone kami gagal terus Ngecharge Ada colokan USB biasa Dan USB C Kami juga agak gagal Gak tau kabelnya Kalian gagal ya Ngecharge USB C disini Dua solter outlet Ada dua buah cup holder Ada tempat naruh sesuatu lagi Disini Gak tau buat naruh Buat naruh bullpen Kali ya Kenapa naruh-naruh bullpen Masih zaman ya Pakai bullpen Konsol tengah Ada tray-nya Saya taruh tray-nya Di depan Maupun di belakang Laci Soft open Tapi tidak terlalu besar Tempat kacamata Disini buat non-roll Sunroof-nya Bisa tilting gak? Tilting! Tilting! Push Nah Tilting Lampu-lampunya LED Tidak auto day night Spion tengahnya Enaknya buka-buka mobil orang tuh ya Karena saatnya kita jalan Ini nyobain si Arfi Hybrid Dari kemarin saya nyobanya Biar exciting gitu loh di video Nyetir Honda si Arfi Ini si Arfi baru loh Masih sangat jarang sekali di jalanan Tapi kenapa tidak dilihatin orang-orang ya Heran Nah di tol Di jalan biasa Jalan rusak di Jakarta Kami suka sekali suspensi ini Ini suspensinya itu rasanya mahal Honda itu enak Di Civic enak sekali Di sini enak juga tetap Nyamannya tuh nyaman-nyaman mahal Nyaman-nyaman mobil Eropa Tapi Eropa tuh kadang-kadang Terasanya agak terlalu keras Kalau ini gak nyaman tuh Enak Kemudian kestabilannya Ya mobilnya tinggi Agak mengapal Tapi lumayan stabil Begitu belok kenceng Itu miringnya segitu-segitu aja Ada body roll Tapi mengunci segitu-segitu aja Enak ini platformnya Kami suka sekali Kayak jalan jauh naik ini tuh pas Ini si Arfi yang paling ada rasa mahalnya Dari seumur si Arfi Dari awal berdiri si Arfi Rasa mahalnya memang Setir kulitnya enak Ini enak Alam resnya kurang empuk sih Tapi ya Enak ada rasa mahalnya gitu Cuma kurang kedap aja sayangnya Sama klaksonnya jelek Heran Klaksonnya jelek sekali Klaksonnya tuh cuma Klakson satu Ini mobil 800 juta Klaksonnya cuma satu Ini joknya enak Lumayan empuk Terus kanan kirinya Lumayan menahan Jadi Kayaknya jalan-jalan jauh naik ini tuh enak Terus rasa remnya itu Juga Lumayan agak Mahal rasanya Walaupun ini hybrid Hybrid itu kan Kalau nge-rem dia kan Nge-regen braking dulu Cuma masalahnya Kalau kita pakai brake hold Atau auto hold Itu Berangkatnya nih Kalau misalnya Kita gas kan Dia jalan Ini kan berhenti Kita gas sedikit Itu terasa Remnya Terlambat ngelepas Jadi Agak kayak Kurang efisien gitu Dan satu hal yang kami Tidak suka di brake hold Itu yang biasanya Kalian matikan Kalau lagi Macet-macet Kalau lagi macet-macet Nyodok-nyodok Pasti kalian matikan Brake holdnya Karena gak bisa nyodok Jadinya Masih pindah-pindah Gas rem Tapi bagus lah Ada auto hold Nah ini Begitu dia Transisi Dari Listrik Pindah ke Bensin Kita gas dikit Ngegas gini 10% Masih belum pakai Mesin Nah begitu Sudah 15%an Mesin masuk Agak nanjak dikit Soalnya jalanannya Kita lepas gas lagi Mesinnya Mati Nge-rem Kita ngurangin kecepatan Energi dari Putaran ban Kembali lagi Menjadi Listrik yang disimpan Dalam baterai Oke kita Di Tol yang cukup padat ini Kita hidupkan Adap tikus kontrol Nah mobil depan tuh Lari 60 km per jam Kita akan mengikuti Kecepatan mobil depan Eh ini ngomong-ngomong Dia ngejaga jarak Mobil depannya lumayan deket loh Di 60 ini lumayan nih Di posisi Pengaturan jarak Yang paling deket Terus ini kelihatan tuh Mana truck Mana mobil Di sini Ada adaptive display-nya Kamisa tanya kecepatan Sudah nyetir Hah? Sudah hijau Ya Honda hijaunya Agak lama Nah sekarang sudah mulai Nyetir sendiri Tapi tidak lama Akan minta pegang setir lagi Seperti biasa Tuh kan Sudah kelepas lagi Kok tidak titit-titit gitu ya Ngasih tau Oke kita tunggu hijau lagi Untuk nyetir sendiri Hijau dong Hei Garisi jelas itu Ada batas miring Kecepatan dengan Oh iya bener Di atas 60 kali baru nyalai Bisa jadi Kita udah deket 80 Baru nyalai Nah Kita hidup 70 ya kayaknya Ya boleh Nah steering required Kita colek dikit ya Silent suaranya Gak marah-marah gitu Eh ini cukup lama Ini gak minta dipegang ini Tuh baru minta pegang Kalau kita sentuh aja Gak bisa Kita harus bener-bener Geser-geser setirnya Nah itu baru marah-marah dia Udah dilepasnya Itu sebelnya Nah sebelnya pakai sistem yang Nyetir sendiri itu Kecuali BMW Kalau BMW kita pegang ini Dia gak akan minta-minta Nah ini kalau Mobil Lainnya Kita pegang nih Tapi tidak ada sama sekali Steering input Dia akan minta pegangin lagi nantinya Harus ada steering input Ngapain ada steering input Kalau ada sistem ginian Udah matiin aja Kita nyetir pakai tangan Tanpa ngegas Sudah lumayan panjang di tol Baterainya masih 3 bar 4 bar Kadang 5 bar Sekarang malah 3 bar Jadi ini Honda Memaksimalkan kehematan aja Dia gak mau ngisi-ngisi baterai gitu Hematnya seperti Lebih hemat daripada Zenix Pada kemacetan Zenix yang hybrid Menyelami kemacetan Jakarta Pada saat parah-parahnya Masih bisa dapat 13 km per liter Kalau Jakarta Lagi macet biasa Yang masih ada lancarnya Bisa 18 km per liter Tapi begitu ketemu tol Sudah pastinya dapat Di atas 20 km per liter Membahagiakan sekali Tapi sepertinya Butuh bensin yang oktan tinggi Karena kompresinya juga tinggi sekali Di atas 13 Hampir 14 malah Oke transmisinya ini CVT Jadi mobil hybrid Emang Dimana-mana biasanya Transmisinya itu CVT Transmisinya yang paling hemat Dan mungkin ngoper-ngoper energinya Pindah-pindahnya akan lebih smooth Dari motor listrik ke baterai Dan di transmisi CVT juga Rasionya itu bisa tinggi sekali Jadi kecepatan segini RPM itu bisa sangat rendah sekali Walaupun pakai mesin Eh nggak pakai mesin loh Cepatan 85 Masih full baterai Oh baterai 5 bar soalnya Kalau kita send kiri Akan nyala kamera ini Untuk ngasih lihat blind spot kita Bagus juga Tapi masalahnya di kanan nggak ada Kalau kita send kanan itu Nggak ada Nggak terjadi apa-apa Kiri aja yang terjadi Kalau kita lagi lihat peta Kita ngasih send kiri Tutup petanya kaget Kita lagi lihat Google Maps itu Tapi ini ada tombol Ini ada tombol untuk nyalain manual Dan mematikan dari tombol Combination switch ini Di ujung Ya Honda-Honda begitu sekarang Tapi kualitas kameranya nggak Biasa-biasa aja lihat tuh Jadi sebelah kanan itu nggak ada kameranya Andai sebelah kanan ada kameranya Bisa jadi kamera 360 Plus depan Tapi ini di MBZ kan biasanya nggak nyaman Ini nyaman nih Nggak bisa dibilang nyaman sekali Tapi ini nyaman Sebenernya nyaman Tadinya kami terima mobil ini Tekanan anginnya tuh 40 PSI lebih Kita udah turunin ke Berapa tadinya? 32 33 Kenyamanannya nggak jauh beda Tetap nyaman-nyaman aja Di tekanan tinggi Tapi ban Kalau tekanan kita kasih tinggi Itu sebenernya Nyetirnya bisa lebih hemat Sebenernya Yang kami penasaran Lebih hemat mana mobil ini Sama Zenix Hybrid Kita adung ya Tolong komentar di bawah Innova Zenix itu Yang hybrid Kenceng Karena sistem kehybridannya Kurang lebih 9 detik Seberapa kenceng CR-V hybrid Kita tes 0 ke 100 km per jam Oke di sport mode Tanpa naan rem dan gas Karena mobil hybrid Langsung gas aja Satu Dua Tiga Keh 9,31 km Pas di gaspol itu Apa namanya Percent power itu 100 km turun lagi 60 km ke 100 km lagi Itu kayak pindah-pindah gigi Padahal ini CVT Nggak usah pakai pindah-pindah gigi Kayaknya lebih kenceng Daripada itu deh Mesinnya di Desain untuk kehematan Kali ya Dan ini nggak ada EV moodnya Kalau biasanya di Toyota Ada EV moodnya Tombol yang mubazir Kalau di Toyota Karena di EV mood pun Dinyegas dalman dikit Langsung mesin nyala lagi Ya nggak perlu ada EV mood Nggak apa-apa Mode berkendara tiga aja Cukup lah Hybrid Overall nyetirnya Kami suka Nyetirnya itu ada rasa mahalnya Kemudian Hybridnya hemat Hybrid pun halus Perpindahan mesin dan listriknya Interiornya enak Top lah nyetirnya Cuma masalahnya memang di harga Harganya itu 800 juta Apakah worth it Kalau dari rasa kualitas nyetirnya ini Rasanya sih worth it Ways over Tapi apakah pantas 800 juta Dengan sistem hybrid yang halus ini Mungkin saja pantas Ini kan lawan terdekat hybridnya Mungkin kalau di Indonesia tuh Innova Zenix ya Zenix sama jauh lebih murah sih harganya Bahkan yang paling mahalnya 600 juta ini Beda 200 juta sama ini Tapi ini halus sekali Transisi dari listrik ke mesin Itu halus sekali Kita agak kurang sadar Kalau misalnya mesin tuh nyala Cuma ada suara Halus sekali dari depan Tapi kalau kami Penikmat mobil Tanpa memikirkan Apa kata orang Jangan lupa tekan tombol Jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Mesmobi Apabila belum berikut Ketika tombol loncengnya Share video ini Seluruh dunia Melalui sosial media anda Dan jangan lupa Follow sosial media kami semua Termasuk instagram Cek motomobinews.id Untuk berita-berita otomotif terbaru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton